Menteri Koordinator Bidang Kemariteman Luhut Binsar Panjaitan tinjau posko bencana di Gorswe, Kapura, Kelungkung, Minggu Sore. Luhut mengecek kesiapan pemerintah daerah dalam proses penanggulangan bencana, terutama pasukan logistik dan kesehatan pengungsi. Dengan akan meredaknya gunung agung ini, langkah-langkah apa yang kita siapkan. Jadi dengan saya datang kemari, saya sudah melihat kira-kira apa langkah-langkah yang kita lakukan. Di Kabupaten Kelungkung terdapat 8 ribu lebih pengungsi, 3 ribu di antaranya berada di Gorswe, Kapura, dan Pemda Kelungkung telah menyiapkan anggaran sinilai 1,5 miliar rupiah sebagai langkah antisipasi. Hingga minggu malam, siswa yang mengalami keracunan masih dalam penanganan dokter. Di rumah sakit Polri, sembilan siswa harus dirawat inap, sementara 32 siswa lainnya masih diobservasi. Anak saya, kebetulan saya tadi jam 1 itu sudah rencana mau jemput ke bumi perkema anci buburnya, tapi tiba-tiba dapet telepon dari anak saya, posisinya waktu itu lagi diambulan, kasih tahu kalau dia lagi on the way ke rumah sakit Polri, karena ada keracunan makanan. Sementara itu, usut tuntas kasus keracunan makanan Polres Jakarta Timur terjunkan tim laboratorium untuk memeriksa kandungan makanan. Dari keterangan panitia, nasi udung tersebut dipesan dari jasa layanan catering jeluar ke panitiaan. Ya kan, yang penting kan anak-anak itu kita ini kan dulu, kita obatin. Ya, setelah kita obatin baru nanti kita tusuri makanan dari mana, yang bertanggung jawab siapa kan gitu aja. Tapi untuk masyarakatnya sendiri sudah dilakukan pemeriksaan dan ada racunnya Pak? Ya kan, proses Pak itu lapor Pak. Tim patroli cyber di Sersa Kripsus, Polda Metro Jaya menangkap Aris Wahyudin di rumah kontrakannya di Bekasi, Jawa Barat. Aris merupakan pemilik sekaligus pendiri situs nikahsiri.com yang terindikasi mengandung konten pornografi. Tak hanya mengajurkan nikahsiri, pemilik situs juga terang-terangan mengadakan lelang perawan dan menyediakan jasa kawin kontrak. Aris pun telah mendapatkan keuntungan hingga 5 juta rupiah dari praktik nikahsiri.com. Awe telah melakukan satu bentuk perbuatan secara material dan itu diatur di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, di mana ketika dia mempublish, melaunching situs nikahsiri ini, terindikasi adanya konten pornografi di dalam situs tersebut. Atas perbuatannya, Aris ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran UU ITE. Benko Polhukam Wiranto tampik kabar 5.000 pujuk senjata api yang dibeli institusi di luar TNI Polri. Benko Polhukam tegaskan pembelian 5.000 pujuk senjata untuk keperluan sekolah intelijen bin. Senjata yang dipesan merupakan senjata modifikasi non-standar TNI produksi Pindad dan sudah mengantongi izin dari Mabes Polri. Wiranto pastikan kabar pembelian 5.000 pujuk senjata karena adanya miskomunikasi antar institusi. Dan bukan institusi lain yang di luar kontrol pemerintah, bukan. Dan dari penjajakan dan penelitian yang saya lakukan, maka pembelian atau pengadaan senjata, apalagi dari Pindad, yang bukan standar TNI, itu memang perlu minta izin bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dan sudah dilakukan. Sementara minggu malam, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmiantio tak ingin menangkapi pernyataan Menko Polhukam yang mengklarifikasi ucapannya Jumat lalu. Meski demikian, ia mengklaim ucapannya tempoh hari benar adanya. Kabar bermula dari penyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmiantio di hadapan Purnawirawan Jenderal dan perwira aktif Jumat lalu. Ia mengatakan bahwa terdapat pembelian 5.000 pujuk senjata oleh institusi non-militer dengan mencatut nama presiden. Tim Liputan melaporkan untuk Menko.